selamat bertemu lagi teman-teman pencinta bonkla kali ini saya akan menyampaikan rencana tutorial potong tunas kedua pucuk kedua maksudnya ini rencana mau dipotong disesakan pucuk pertamanya menurut teman-teman yang sudah mencobanya ini kalau dipotong akan mempercepat proses pengerdilan dan pecah daun pucuk pertamanya karena konsentrasi protein atau makanan akan terkonsentrasi ke pucuk yang baru ini ini kelapa gading kuning dan yang satunya ini kelapa sayur ini sudah ada tunas apa pucuk pertamanya dan pucuk keduanya ini akan saya potong ini sudah melalui beberapa proses dari media air dan media sekam oke kita lihat bagaimana prosesnya selamat mengikuti mudah-mudahan bermanfaat bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton